Barang siapa yang berpuasa pada hari yang diragukan, maka sungguh dia telah nurhaka kepada Abu'l Qasim. Merajukkan bahasan kita, kitab Bulugul Maram dan kita masuk dengan izin Allah. Semoga Allah berkahi. Bab baru atau kitab baru, kitab puasa. Dan hadith yang pertama dalam kitab puasa ini, hadith nomor 526. Dari Abu Hurairah R.A. beliau berkata, Rasulullah S.A.W. bersabda, La taqaddamu ramadana bisawmi yaumin wala yaumain, illa rajulun kana yasumu sawman fal yasumhu. Hadith ini ribetkan Imam Bukhari nomor 35 dan 36, juga Imam Muslim nomor 762. Terjemahannya, janganlah kalian mendahului ramadana dengan puasa sehari atau dua hari sebelumnya. Kecuali seseorang yang biasa berpuasa pada hari tersebut, maka silahkan ia berpuasa. Puasa teman-teman sekalian dijelaskan oleh para ulama dari sisi definisinya. Sisi etimologi, puasa adalah imsak atau menahan diri. Kalau dari sisi bahasa, kita menahan diri dari apapun dinamakan puasa. Menahan diri dari makan, dari minum, dari tidur, dari apa saja bisa secara bahasa namanya puasa. Tapi secara istilah atau terminologi atau secara syariat adalah menahannya seseorang dari makan dan minum serta hubungan biologis dari fajar, dari waktu fajar sampai terbenamnya matahari. Tentu ini adalah definisi agar bisa difahami apa itu puasa. Dan puasa bagi seorang muslim adalah rukun, kalau puasa yang wajib Ramadan adalah rukun Islam dia yang keempat. Dan wajib dia untuk memenuhinya, tidak boleh dia meninggalkan tanpa udhur syari'i. Dan siapapun yang punya udhur syari'i pun dibagi dua oleh para ulama, ada udhur syari'i yang masih ditoleransi karena tidak mampu lagi mengerjakan seperti orang yang pikun, sudah tua sekali atau terkena penyakit kronis yang tidak memungkinkan dia puasa. Maka ini diganti dengan fidya. Memberi makan orang pada setiap harinya ukurannya, takarannya sama dengan zakat fitrah. Dua setengah kilo beras. Tinggal dikali berapa hari dia tidak puasa. Atau dia punya udhur yang sebenarnya udhur itu dia masih bisa gantikan puasa itu di hari lain. Seperti haid, seperti musafir, sakit yang ringan, bukan kronis. Maka ini tentunya masuk dalam udhur yang dibolehkan tapi dia harus menggantinya sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran A'udhu Billahi Minash Shaitan Raji'i Fa'iddatu Min Ayya Min Ukhar. Dia harus ganti dengan waktu yang lain. Hadis kita yang pertama dalam bab puasa dianggat oleh Ibn Hajar Rahimahullah adalah hadis tentang larangan mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau dua hari. Biasanya dikenal dalam ilmu hadis dengan hari syak, hari yang diragukan. Sudah masuk belum Ramadan ini, seperti itu. Karena biasanya masih perselisihan diantara ahli hilal yang melihat bulan, maka diragukan. Ini tepatnya satu hari atau dua hari sebelum masuknya Ramadan. Tentu ini dilarang, hari syak, lebih baik seseorang tinggalkan. Dan penutupan hadis berbunyi, kecuali seseorang yang biasa berpuasa pada hari tersebut, maka silakan dia berpuasa. Maksudnya, ulama hadis bilang, kalau misal dipertimbangkan Ramadan masuk hari Rabu. Dan kemungkinan besar seperti itu hari Rabu. Kemudian ada orang yang biasa puasa Senin Kamis. Berarti dua hari sebelum Ramadan, sebelum tanggal 1 Ramadan, hari Senin. Dia biasa puasa Senin ini. Maka di sini dia boleh berpuasa. Karena rutinitasnya dia berpuasa. Tapi kalau selain ini tidak boleh. Termasuk ulama' memasukkan tidak bolehnya membayar hutang di waktu itu. Jadi hutang Ramadan dibayar sebelum pertengahan syakban maksimal waktunya. Sebagaimana baginda Nabi SAW juga memberhentikan semua puasa beliau kalau sudah tiba di pertengahan syakban. Sudah tidak puasa lagi. Termasuk Nabi SAW meninggalkan puasa Senin Kamisnya pada saat itu. Supaya mempersiapkan diri untuk puasa Ramadan. Tapi kalau ada orang punya hutang dan dia betul-betul lupa, masih dibolehkan. Dan intinya jangan sampai dua hari sebelum Ramadan. Hadith selanjutnya menjelaskan lebih jelas lagi apa yang kita paparkan tadi. Hadith nomor 527 dari Ammar Ibn Yassir RA. Beliau berkata, Barang siapa yang berpuasa pada hari yang diragukan, sehari atau dua hari sebelum Ramadan, maka sungguh dia telah durhaka kepada Abu'l Qasim. Abu'l Qasim julukannya Nabi Muhammad SAW. Jadi dia telah bermaksiat kepada Nabi SAW. Hadith ini diriwatkan Imam Bukhari secara muallak, maksudnya tanpa sanat. Jadi Imam Bukhari dalam suahinya, beliau punya dua jenis hadith. Ada hadith yang dikasih nomor, ada hadith ditulis di bawah untuk menguatkan saja. Dikenal dengan hadith yang muallak. Atau ditambahkan Imam Bukhari. Ini juga disebutkan oleh Ibn Huzaimah dan Ibn Hibban. Dan juga Imam yang lima. Semua menyebutkan hadith ini. Tetapi di putnot kita cuma ditulis Bukhari saja secara muallak di halaman 34. Terima kasih. 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 Terima kasih.